Masih bersama Dirjen Mimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin serta Wakil Ketua MPR Hidayat Berwahi. Tadi terputus Pak Hidayat, Pak Wakil Ketua MPR. Pak Hidayat, dikatakan tadi oleh Pak Dirjen Mimas Islam, Pak Kamarudin bahwa ini untuk menghindari libur panjang. Komentar Anda? Ya, sebenarnya kalau kita objektif ya, itu kan merujuk kepada pengumuman yang disampaikan oleh Promo Hadjir Mengko PMK. Itu pengumuman disampaikan kapan? Tanggal 18 Juni, udah lama banget gitu. Dan itu judulnya adalah tentang libur nasional keagamaan yang digeser atau ditiadakan. Jadi, sebabnya adalah tentang libur nasional keagamaan. Diumumkan tanggal 18 Juni. Apa konser Anda? Apa perhatian Anda di situ, Pak Hidayat? Ya, banyak sekali udah berubah. Di Kementerian Agama saja menghadirkan perubahan kebijakan. Misalnya, pada tanggal 5 September, Deklat Jenderal Pendidikan Islam sudah membuat surat edaran tentang diizinkannya, madrasah maupun pesantren melakukan pendidikan tata muka dengan syarat-syarat tertentu. Itu artinya pemerintah sudah melakukan perubahan terhadap kondisi yang terjadi sebelumnya. Demikian juga bahkan besok, pertanggal 14 Oktober, Airplot Bali sudah diperbolehkan untuk menerima wisatawan asing. Itu berarti ada perubahan yang sangat luar biasa. Sekarang-sarang ini kondisi daripada COVID-19 sudah berbeda. Dulu 18 Juni, itu kan memang menuju puncak-puncaknya itu. Juli kan puncaknya. Nah, kemudian terjadilah beragam kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, sekarang kan sudah melandai, sudah turun demikian sangat luar biasa. Dan bahkan pemerintah membanggakan bahwa Indonesia terbaik di Asia Tenggara. Kondisinya sudah menjadi berubah. Bahkan Saudi Arabia yang dulu tidak mengizinkan untuk umroh dari Indonesia, sekarang sudah mulai membuka. Jadi Mas Tanda harusnya direvisi begitu ya? Tidak wajar bila pemerintah sudah merubah begitu banyak kebijakan. Dan bahkan di Papua ada pon yang diikuti oleh begitu warga segegambitawan segegak bebitanya warga. Jadi aneh saja kalau kemudian untuk libur keagaman ini diundur dengan alasan hartiknas. Ini kan tidak wajar ya. Dan apalagi untuk Natal malah ditiadakan libur bersamanya. Mestinya kita kembali objektif saja. Kalau misalnya PPKM sekarang juga misalnya. PPKM itu kan juga ditentukan per setiap minggu. Setiap minggu ada perubahan, setiap minggu ada perubahan, setiap minggu ada perubahan. Nah ini kebijakan per 18 Juni. Kenapa tidak ada perubahan sampai hari ini? Jadi biarkanlah warga memberingati, menikmati libur nasional keagamaannya untuk terkait dengan maulid. Maulid bisa diselenggarakan kapanpun. Tapi libur keagamaan di hari maulid tanggal 12 Rp. awal itu berikan saja. Kita sepakat bahwa harus ada kewaspadaan. Nah itu kan bisa pemerintah melakukan apa yang jatuh-jat. Saya saya tanya pada Anda. Gimana kalau seandainya... Ini kan kita nggak tahu tahun depan ada atau tidak perpanjangan ini. Karena ada beberapa juga kalau saya lihat ini misalnya tahun baru Imlek yang jatuh pada hari Selasa. Ini tentu juga memunculkan hari kejepit nasional di hari Seninnya begitu kan. Apakah akan digeser atau tidak? Saya juga tidak tahu. Nanti tentu ini ada pembahasan lebih lanjut untuk tahun depan. Tapi saya ingin bertanya. Kalau seandainya semua terjadi hari kejepit nasional gitu ya kita katakan. Apakah tidak ada khawatiran Pak Hidayat bahwa akan ada libur panjang lalu kemudian ada potensi penularan? Ya kan pemerintah sudah berkali-kali juga melakukan kebijakan untuk melakukan yang disebut dengan apakah namanya penyekatan, apakah namanya larangan mudik, apakah namanya kemudian membuat begitu banyak hal untuk memastikan bahwa kegiatan masyarakat itu tetap bisa terlaksana. Tapi juga proses tetap bisa dilaksanakan. Itu kan terus-terus perlu di-edukasikan kepada masyarakat ya. Tanpa mengabaikan tentang perkembangan-perkembangan yang ada. Kalau memang kemudian nanti terjadi lonjakannya luar biasa ya semua orang juga akan menerima. Tapi sekarang kan yang dibanggakan oleh pemerintah justru COVID sudah menurun. Bahkan lapangan internasional boleh menerima turis asing. Bahkan Direkturat Jenderal Pendidikan Islam saja juga memberikan surat keedaran untuk membolehkan pesantren maupun madrasa untuk tetap muka dengan cara tidak tertentu. Jadi kalau yang lain-lain pemerintah sudah membanggakan untuk membolehkan, kenapa selibur agama dan mundurnya pun hanya satu hari. Itu kan juga aneh juga gitu loh. Kalau kemudian misalnya hari Selasa tidak ada masalah, kemudian ternyata hari Selasa ada masalah, hari Rabu kemudian tidak jadi libur. Ini kan juga menjadi masalah-masalah ya, rasionalisasinya tidak cukup kuat gitu. Jadi menurut saya kembalikan saja kepada kondisi di mana pemerintah sudah melakukan perubahan karena situasi yang sudah berubah. Jadi mengapa kemudian masyarakat tidak boleh dan atau tidak diizinkan untuk menikmati liburan hari keagamaannya di hari yang memang seperti ada libur tanggal berah itu. Sehingga dengan demikian maka masyarakat kalau pun nanti akan diminta untuk disiplin, diminta untuk prokes, akan juga bisa mendengar karena mereka tahu bahwa pemerintah pun juga mendengarkan hasilnya. Saya harus tanyakan juga tadi kalau seandainya disebutkan oleh Pak Dirjen, oleh Bung Kamarudin, bahwa perayaannya kan bisa dilakukan sehari sebelumnya atau pada hari itu, atau sehari setelahnya. Oh iya, kalau itu sih sepanjang waktu, kalau boleh itu bisa hampir sepanjang tahun, mas. Tetapi yang namanya libur nasional, pemerintah sudah membuat tangan merah dan semua orang tahu tentang hal itu. Dan kalau alasannya kemudian tadi terkait dengan masalah COVID-19, pemerintah yang membanggakan COVID-19 sudah turun, sudah landi, bahkan terbek di Asia Tenggara. Bahkan pon-pon diselenggarakan, airport di Denpasar sudah akan membuka untuk turis asing, begitu ya. Ya kenapa kemudian itu tidak dikebalikan saja, toh, tetap saja bisa dihimpul masyarakat untuk prokes yang harus dijaga, segala macam yang kemudian terkait penyebaran harus dihindari, tetap saja bisa dihimpulkan. Pak Kamarudin, silakan. Ya, jadi mungkin tergantung dari bagaimana kita melihat realitas yang sedang kita hadapi ya, bagaimana kita melihat tantangan COVID-19 yang sedang kita hadapi. Saya kira pemerintah masih berpandangan bahwa kita masih tetap harus memiliki full awareness ya terhadap ancaman COVID-19, terhadap potensi itu menyebar, sehingga kemudian diambil kebijakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua sesungguhnya menurut saya secara pribadi bahwa sesungguhnya umat Islam tidak dirugikan dengan diundurnya atau digesernya hari libur ini. Karena sama sekali tidak melarang atau tidak mencegah umat Islam untuk merayakan hari liburnya, hari maulidnya begitu. Jadi, Menteri Agama sudah mengeluarkan surat edaran, nomor 29 tahun 2021, tentang perdoman penyelenggarakan hari besar keagamaan. Ya, jadi bisa saja dilaksanakan pada tanggal 18. Bahkan sebenarnya kalau kita lihatkan di kalender hijri ya, tanggal 18 maghrib itu pada saat matahari terbenam itu sudah masuk. Tadi disebutkan oleh Pak Hidayat, Pak Kamarudin bukan soal perayaannya, bukan soal peringatannya, soal peringatan maulid maksudnya, tapi soal yang lain kemudian sudah mulai dibuka, pon sudah dilaksanakan, angka sudah turun, bahkan apresiasi menjadi negara terbaik menangan COVID-19 se-Asia Tenggara. Tapi kemudian masih ada pergeseran hari hak dari peringatan hari besar keagamaan. Saya kira kita sama-sama mengetahui ya, bahwa perayaan hari keagamaan itu biasanya dirayakan oleh masyarakat kita secara lebih masif, lebih bersemangat ya. Which is itu mungkin salah satu tanda bahwa umat-umat Islam, umat kita sangat mencintai agamanya begitu ya. Jadi, mereka merayakan perayaan maulid ini secara masif, secara besar-besaran. Nah, apalagi jika ada hari libur selama empat hari, karena ini sekali lagi berpotensi empat hari. Dan ketika ini berpotensi empat hari, kami melihatnya, pemerintah melihatnya bahwa ini masih merupakan ancaman besar ya. Masih sangat berpotensi terjadi, mobilitas masa secara sangat masif. Saya kira pengalaman baru-baru saja kita merasakan bagaimana pasca Julfitri ya, varian delta menyerang, dan saya kira ini bisa berpotensi. Oke, artinya saya bisa tanyakan begini, artinya ke depan, jika memunculkan hari kejepit di hari Selasa misalnya, maka itu akan digeser. Hari apapun itu, apakah hari besar keagamaan atau hari yang lain? Saya kira sekali lagi tergantung keadaannya ya. Ini sekali lagi, ini saya kira dinamis ya. Tentu pemerintah akan terus melakukan review terhadap potensi, terhadap realitas yang sedang terjadi ya. Jika itu masih berpotensi menimbulkan mobilitas masa secara masif, bisa jadi itu kembali digeser. Tapi jika tidak, dan apalagi ketika pandemi sudah melandai, saya kira pasti akan berubah kebijakannya. Jadi ini kebijakan yang sangat dinamis, saya kira, dan untuk sementara, pemerintah masih menganggap bahwa kebijakan ini masih relevan dan masih sangat penting untuk diambil seperti itu. Iya, karena kalau sekarang kan sudah dianggap melandai, tapi kemudian masih digeser, artinya kehati-hatian itu masih akan diterapkan di beberapa bulan ke depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Pak Hidayat? Iya, kita harus hati-hati, betul. Tetapi kenapa hati-hatinya hanya kalau terkait dengan masalah, hibur, keagamaan? Kok nggak ada hati-hati dengan misalnya kemudian tidak membuka penerbangan asing atau turis asing datang ke Bali? Kok tetap boleh dibuka? Kok tidak hati-hati dengan misalnya pon tetap juga bisa dikerjakan? Kenapa kalau hati-hatinya hanya terkait dengan libur keagamaan? Itu kan menjadi pertanyaan besar di tingkat publik begitu ya. Dan apalagi tadi saya sampaikan, Direkturat Jendera Pendidikan Islam saja sudah juga membuat kebijakan yang berubah dari yang tadinya dalam beraktif tidak ada surat edaran itu, kemudian per tanggal 5 September sudah membuat surat edaran. Jadi menurut saya harusnya kehati-hatian itu memang harus dilakukan tetapi secara objektif. Kalau kemudian yang lain-lain sudah mulai dibuka dan kemudian tetap saja, bahkan tadi disuruh kami Pak Dirjen terkait dengan masalah dulu ada penyebaran daripada varian delta dari India. Dan itu kan dari luar, orang-orang suami mengatakan itu bukan karena lebaran, tapi karena dibukanya penerbangan asing dari India. Jadi jangan juga menikmati kambing hitam karena lebarannya, kalau itu sebabnya adalah varian delta yang datang dari India, karena nggak ada orang yang lebaran ke India. Jadi menurut saya perlu juga Kementerian Agama untuk objektif. Dan karenanya kalau Dirjen Pendidikan juga sudah membuat edaran yang berubah, kenapa terkait dengan hari libur keagaman itu juga tidak dilakukan koreksi dari perubahan. Dan itu sekali lagi memang bukan bab melarang maulit, tetapi bab bagaimana kemudian pemerintah berlaku adil, berlaku objektif, berlaku rasional, untuk kemudian kita semuanya bisa betul-betul melaksanakan, yang harus kita laksanakan bersama ketika kita harus diminta untuk melakukan tindakan preventif terkait COVID-19. Tapi ini terkait dengan keadilan dari yang lain, begitu ya? Iya, iya, iya. Oke, terakhir Pak Kamarudin, Pak Dirjen, silakan. Ya, intinya adalah ini kehatian-hatian ya. Saya kira ini berkali-kali kami terus mengulangi. Intinya adalah kehatian-hatian dan pemerintah telah beristihat, saya kira pakai. Jadi, Jadi, Itu tentu berorientasi pada kemaslahatan. Jadi, Tidak ada tujuannya kecuali kemaslahatan. Dan saya kira tidak ada, Tidak ada substansi yang diperjuangkan kalau harus tanggal itu gitu. Karena sekali lagi substansinya tidak, tidak, tidak ada masalah. Kita pun bisa merayakan molit tanggal kapan saja. Ini harus tanggal 19, tanggal 20. Jadi, Tidak ada substansi yang kita perjuangkan secara luar biasa di situ menurut saya. Jadi, Sekali lagi, ini demi kehatian-kemaslahatan, Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, Untuk umat dan untuk kita semua. Jadi, Pak Hidayat mau menyampaikan sedikit saja. Silakan, Pak Hidayat. Baik. Jadi, Kalau sebabnya ada ijtihad, Pak Hidayat, Misalnya juga ada, Kayak ada usul tiga yang mengatakan bahwa hukum itu sangat terkait dengan alasan Nah, Tuk, Meyadu, Ma'ilat, Tihudu, Dan, Wadaman. Kalau kemudian ilahnya terkait dengan masalah kohenentin, Dan, Pemerintah sekarang membanggakan betapa di Indonesia COVID-19 sudah terbaik penangannya se-Asia Tenggara, Harusnya hukumnya juga berubah. Dan karenanya wajar saja jika kemudian diberikan hak warga untuk melaksanakan sesuatu yang mesti mereka dapatkan, Yaitu tidak dilakukan perubahan. Jadi, perbedaannya saya ingin mencoba. Perbedaan pandangan saja tentang melihat realitas ini. Kalau Pak Hidayat melihat ini mungkin sesuatu yang sudah biasa-biasa saja, Kami melihat ini masih sangat, Ancamannya masih sangat besar. Jalan penanganan COVID-19 ini bukan masa biasa. Oke, baik. Ini soal prioritas penanganan, Nanti kita akan lihat ke depan bagaimana kemudian cermatan dari pemerintah, Apakah kemudian ada pembatasan atau kemudian ada pergeseran lagi di hari-hari ke depan, Tentu ini menjadi menarik untuk cermati. Terima kasih Pak Dirjen Bimas Islam di Kementerian Agama, Pak Kamarudin Amin, Dan juga Pak Hidayat Nurwahid, Pak Gai Hidayat. Terima kasih atas informasinya, Atas deliberasi demokrasi yang kemudian disampaikan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.